Saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. Buratno, selamat sore. Selamat sore, Bu Butri. Apa khabar? Baik, Ibu. Buratno, Indonesia mengecam langkah Presiden Trump. Apakah kecaman ini juga akan kembali disuarakan dalam KTT Luar Biasa Oki? Ya, saya kira tidak hanya Indonesia yang akan melakukan kecaman atau disagreement, atau menolak keputusan Presiden Trump untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan political statement ini akan kita sampaikan kembali pada saat KTT OKI yang akan dimulai besok siang. Persisnya kemudian langkah apa yang akan disarankan Indonesia dalam KTT OKI? Mungkin untuk langkah-langkahnya besok setelah Presiden membuat statement. Tetapi garis besarnya adalah begini. Satu, mengenai masalah political statement seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi Indonesia juga akan menyampaikan beberapa hal konkret yang dapat dilakukan atau diminta negara-negara OKI dan negara-negara lain untuk melakukannya. Dan karena itu pada saat saya bertemu dengan Menlo Jordania dan juga Menlo Palestina, kita bicara mengenai masalah langkah-langkah yang akan diusulkan sebagai hasil dari KTT besok. Dan saat ini sedang terjadi negosiasi draft outcome document hasil akhir dari KTT yang akan terdiri dari dua, yaitu pertama adalah final communique. Final communique ini akan berisi political principle atau prinsip-prinsip political call yang akan dilakukan oleh para kepala negara, kepala pemerintahan. Dokumen yang kedua yang akan dihasilkan adalah dalam bentuk resolusi. Ini adalah yang lebih sifatnya operasional. Oleh karena itu sejalan dengan apa yang kita bahas bahwa ada bagian yang merupakan political call tetapi ada bagian yang lebih detail mengenai tindak lanjutnya. Oke, Bu Retno, kemudian apakah seberapa optimis sebenarnya Indonesia untuk bisa bersama dengan negara-negara anggota OKI menekan Presiden Trump karena melihat perkembangan politik regional Timur Tengah akhir-akhir ini, Arab Saudi bahkan sudah menawarkan alternatif Ibu Kota kepada Palestina. Untuk mengenai masalah Ibu Kota, kemarin kebetulan saya bersama dengan Menteri Luar Negeri Palestina dan juga Menteri Luar Negeri Yordania dan saya khusus menanyakan mengenai masalah itu. Sejauh ini tidak diperoleh informasi yang dapat dikonfirmasikan mengenai masalah usulang Ibu Kota baru dan sebagainya. Jadi saya kira itu tidak perlu dibahas terlebih dahulu. Dan sekali lagi pada saat kita bicara mengenai Palestina, maka politik luar negeri Indonesia sangat konsisten dari sejak awal dan sampai sekarang. Pada saat saya bertemu dengan Menlu Jodania dan Palestina, mereka sangat menyampaikan apresiasi kepada Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang relatif di jauh dari kawasan Timur Tengah. Tetapi Indonesia adalah yang paling pertama melakukan perjuangan diplomasi, menghubungi banyak pihak, baik negara-negara muslim maupun negara-negara yang lain untuk tetap memberikan dukungan kepada Palestina. Oke, sebenarnya kalau misalnya menarik mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo tadi bahwa harapannya agar semua negara-negara anggota OKI bersatu membulatkan suara. Sebenarnya seberapa kuat penolakan negara anggota OKI? Apakah 100% menolak atau ada yang belum mengambil sikap sampai saat ini, Bu Retno? Saya kira kita akan memiliki suara yang satu dalam hal Palestina. Karena kalau kita lihat awal atau sejarah pendirinya OKI adalah untuk isu Palestina. Oleh karena itu perlu dan sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Widodo bahwa kita mengingatkan bahwa adanya OKI karena Palestina dan sekarang isu Palestina sedang terancam. Oleh karena itu kita harus membuatkan tekat bersatu berjuang bersama dengan Palestina. Baik, Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore.